Laga melawan PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, pare-pare, Sabtu, 22 Juli 2023, akan menjadi ujian pertama bagi Persib Bandung tanpa didampingi Luis Mia, hal ini pun tugas berat bagi pelatih sementara Persib, Yaya Sunarya, yang menggantikan tugas Luis Mia untuk mendampingi tim Maung Bandung. Yaya Sunarya mengaku, cukup berat baginya untuk menggantikan posisi Luis Mia di pinggir lapangan nanti, apalagi ia langsung berhadapan dengan tim berstatus juara musim lalu, namun, baginya. Ini situasi normal yang siapapun akan mengalaminya, karena itu, Yaya mengaku harus mampu mengatasinya dengan terus berpikir positif. Saya pikir normal, ya, setiap pelatih pasti punya beban tersendiri. Tetapi sebagai seorang pelatih juga tentunya harus mempunyai sikap agar bagaimana beban itu bisa diorganisir, Ujarnya, maksudnya, jangan sampai stres karena beban itu memengaruhi atau berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, sebagai pelatih atau pemimpin tim, ia harus mampu menunjukkan bahwa setiap beban dapat diatasi dengan baik, sebab ketidakmampuan mengorganisasi stres atau beban akan berdampak tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga kepada kondisi tim. Sampai beban itu justru berdampak pada hal lainnya, semisal mengganggu kesehatan, karena terganggunya siklus tidur, yang akhirnya kondisinya menurun dan enggak fokus karena sakit, hal itu kan imbasnya bukan hanya bagi saya. Tapi juga nanti ke teman-teman yang lain, jadi baiknya kita hadapi saja dengan tetap tenang, katanya. Like, Subscribe, dan Share ya!